Pura Selukat Pura Selukat terletak di desa Keramas, Belah Batuh, Gianyar, sekitar 15 km dari Denpasar. Pura ini merupakan tempat bagi masyarakat Bali untuk memohon air suci untuk pembersihan. Alkisah pada zaman dahulu terdapat seorang pendeta sakti di tempat ini. Pendeta ini biasa diminta air pembersihan oleh masyarakat sekitarnya. Suatu hari, pendeta ini sedang berjalan-jalan. Seorang warga yang menderita kematian keluarganya melihatnya di jalan. Warga ini serta-merta memohon air suci pembersihan kepada pendeta ini untuk membersihkan roh keluarganya yang telah meninggal. Karena tidak ada mata air di tempat itu maka pendeta ini mengambil air sawah untuk warga ini. Air ini kemudian diberikan mantra sebagai pembersihan untuk roh orang yang meninggal. Air suci ini kemudian diberikan kepada warga tersebut. Warga ini tidak percaya bahwa air suci ini bisa meyucikan roh keluarganya karena diambil dari air sawah yang kotor. Karena itu, air ini kemudian dibuang. Air suci ini ternyata kemudian menjadi mata air yang jernih. Warga tersebut baru percaya bilang air suci tersebut memang bertuah. Dia mengumumkan semua peristiwa tersebut kepada warga sekitarnya. Selanjutnya, tempat kemunculan mata air tersebut kemudian menjadi pura selukat, tempat warga memohon air suci untuk keluarganya yang telah meninggal. Sehingga pada setiap upacara pembersihan roh, seperti Ngaben dan Mamukur, masyarakat Bali biasanya memohon air suci di pura ini. Pura selukat simbol penyucian. Maksudnya, yang merupakan sarana penyucian bagi mahluk hidup adalah ilmu pengetahuan, kesucian api, makanan suci, pertiwi, pengendalian pikiran, air basma, angin, upacara suci, matahari dan sang waktu. Pengertian penyucian dalam hal ini adalah suci secara jasmani dan rohani. Suci secara rohani adalah proses untuk menghilangkan pengaruh klesa dalam diri manusia. Klesa artinya kotor. Klesa itu ada lima yaitu awidya artinya kegelapan jiwa karena merasa pintar, kaya, muda, kuat, bangsawan, cantik atau ganteng. Asmita mementingkan diri sendiri, raga mementingkan pengumbaran hawa nafsu, duesa adalah benci dan dendam, abhiniwasa adalah rasa takut. Kalau lima klesa itu mendominasi hidup seseorang, maka hidup tersebutlah yang disebut hidup yang kotor. Untuk membersihkan diri dari kekocoran karena kekuasaan lima klesa itu tidaklah mudah. Amat dibutuhkan suatu keyakinan bahwa melawan klesa itu adalah suatu perilaku yang direstui Tuhan. Untuk menguatkan mental dan moral membersihkan diri itu umat sehyogianya memohon tuntunan Tuhan. Hal inilah nampaknya yang menjadi dasar pemikiran leluhur umat Hindu di desa Keramas, Belah Batuh. Gianyar mendirikan pura selukat di tengah sawah di Subak Tuas. Pura ini adalah untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai pemberianugerah panggelukatan dengan simbol tirta panggelukatan. Karena dalam berbagai susastra Hindu penyucian tersebut dapat menggunakan berbagai sarana. Seperti pertiwi, agni, surya, upacara suci, dan sebagainya. Tetapi dalam buana kosa penyucian yang paling utama dengan jingyana atau ilmu pengetahuan suci. Kalau jingyana ini diterapkan dengan tepat untuk menguatkan cinta kasih kepada Tuhan, Dewa Abhimana, kepada kebenaran dan kewajiban suci, Dharma Abhimana, dan cinta pada tanah kelahiran dalam wujud pengabdian pada tanah air, Desa Abhimana. Di pura selukat ada dua arca pandita. Arca ini nampaknya untuk mengingatakan fungsi pandita untuk menuntun umat dalam mendalami ajaran yang terdapat dalam pustaka suci. Sebagai penuntun umat dalam mendalami isi pustaka suci pandita disebut acarya. Sedangkan pandita yang ngaloh kepala seraya menuntun dalam bidang upacara yadengnya disebut serotraya. Dua fungsi pandita inilah yang nampaknya disimbolkan oleh arca pandita di pura selukat tersebut. Dua fungsi pandita dalam menuntun masyarakat inilah yang terkait dengan kehidupan sosial religius. Kalau pandita tersebut sudah mencapai tingkat sanyasin, menurut ketentuan Agastya Parwa tidak dibenarkan lagi untuk berkecimpung dalam kehidupan masyarakat. Sanyasin artinya melepaskan diri dari kehidupan duniawi sama sekali. Yang menjadi perhatian hanyalah pati laring atma tanupa gurukun. Artinya hanya belajar terus untuk melepaskan atma dari badan sariranya. Pura selukat adalah pura untuk menuntun masyarakat luas. Hal ini sebagai dasar mengapa hanya ada dua arca pandita di pura selukat tersebut. Di samping itu tuntunan pandita sebagai adi guru loka adalah menuntun umat untuk mendapatkan tuntunan hidup duniawi dan rohani atau dalam kehidupan sekala dan niskala. Fungsi utama pura selukat adalah sebagai media untuk memohon tirta pangelukatan pada Tuhan untuk menyucikan kehidupannya di bumi ini. Tuhan sebagai dewanya tirta pangelukatan adalah ganesah. Fungsi ganesah adalah sebagai wigahna-gahna dewa atau wigahna suara dan winayaka dewa. Tuhan dipuja sebagai wigahna-gahna dewa adalah untuk mendapatkan keyakinan dalam melawan halangan hidup yang berasal dari luar diri manusia. Dengan memuja batara gana diakini kehidupan di bumi ini akan terlindungi dari berbagai serangan dari luar diri manusia. Sedangkan tirta pebersihan untuk melawan gangguan hidup yang berasal dari dalam diri. Tirta pebersihan simbol kekuatan Dewa Siwa. Dalam mitologi Hindu Dewa Siwa adalah ayah dari Dewa Ganesha. Ini menggambarkan bahwa musuh yang berada dalam diri manusia itu jauh lebih kuat daripada musuh yang berada dari luar diri. Dalam kekawin Niti Sastra dinyatakan, Norana Satru mengeluhi haninghana gelengri hati. Artinya, tidak ada musuh yang melebihi musuh yang ada dalam diri. Inilah logikanya mengapa Dewa dari Tirta pangelukatan adalah Batara Gana. Hal itu sebagai tuntunan untuk memotivasi umat agar jangan menganggap remeh musuh yang berada dalam diri. Karena musuh dalam diri diakini jauh lebih kuat daripada musuh dari luar diri karena itu Tuhan yang dipuja dalam menciptakan Tirta pebersihan adalah Batara Siwa. Sementara Tirta pangelukatan adalah Batara Gana. Batara Gana di samping sebagai Wighaswara juga sebagai Dewa Winayaka. Dewa Winayaka itu adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Kebijaksanaan. Winayaka artinya bijaksana. Bijaksana itu suatu langkah yang dilakukan oleh indriya yang sehat dikendalikan oleh kecerdasan pikiran dengan kendali kesadaran budi. Dalam keadaan seperti itulah kesuacian Atman dapat diwujudkan. Tujuan manusia lahir ke dunia ini adalah menjadikan badan atau sarira ini sebagai alat untuk mencapai empat tujuan hidup. Hal ini dinyatakan dalam Brahma Purana 45.228. Dharma, Artha, Kama, Mokshanam Sarira Sadhanam. Artinya badan, sarira, ini hendaknya dijadikan alat untuk mendapatkan Dharma, Artha, Kama dan Moksha. Untuk mendapatkan kondisi yang dapat mendorong manusia bijaksana diperlukan upaya penyucian diri. Penyucian diri itu meliputi membangun kesehatan fisik yang menyentuh ke sepuluh alat indriya. Selanjutnya membangun kecerdasan pikiran dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam seloka Manawa Dharma Sastra yang dikutip di atas adalah makanan suci sebagai salah satu sarana penyucian diri untuk membangun kesehatan alat-alat indriya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang disebut jengnyana itu sebagai sarana untuk penyucian diri yang pertama. Buanakosa menyatakan nolmu pengetahuan itu sarana penyucian yang paling utama. Jadinya tirta pangelukatan dari pura selukat itu memiliki makna yang multidimensi dalam membangun hidup yang suci sebagai dasar membangun masyarakat suci. Iketut gobiah. Melebur malah, sucikan diri di pura selukat ketenangan dan kedamaian hati, pikiran serta jiwa adalah yang paling dicari oleh umat manusia di jagad raya ini. Bahkan kedua hal tersebut di atas, kini sampai dicari oleh orang hingga rela mengeluarkan biaya besar untuk melakukan perjalanan tirta yatra ke negeri seberang. Namun, semua itu kembali kepada rasa yang tak terlepas dari keyakinan dari seorang untuk melebur segala malah dan menyucikan diri untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Seperti halnya dengan pura selukat. Ketenangan dan kedamaian mengalir bagi umat Hindu yang datang ke pura tersebut untuk melukat segala malah dan menyucikan diri. Air kehidupan begitu mengalir secara alami dari dalam bumi ke permukaan. Mereka datang dengan ketulusan hati ke pura selukat, mencari ketenangan hati dan pikiran serta kedamaian jiwa. Mereka datang mencakupkan tangan serta melukat di pura selukat untuk menyucikan diri dari segala malah. Tidak hanya terbatas pada kelas sosial, mereka yang datang melukat di pura selukat juga atas petunjuk untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Seorang rohaniwan maupun penderta juga tak luput untuk melukat di pura petirtaan yang ada di alur sungai Pakerisan. Tidak hanya untuk masyarakat umum, orang-orang yang belajar ilmu kebatinan, bahkan para pejabat daerah dan mantan pejabat negara kerap kali datang untuk melukat dan memohon anugerah kepada idabarata selukat. Mereka yang datang ke pura selukat mempunyai tujuan masing-masing dengan cara sembah yang serta melukat, ungkap mangku gede mas ceti yang ngayah di pura selukat. Meski bangunan pura tidak begitu luas, namun tak memperkecil makna dari kebesaran idah yang widiwasa dalam berbagai manifestasinya sebagai trimurti. Pura selukat berada di areal persawahan Suba Tuas, Desa Keramas, Belah Batuh, Gianyar. Luasnya kira-kira sekitar 8 art terbagi dalam trimandala, yakni Jabah Sisi, Jabah Tengah dan Jeroan. Pada utama mandala, Jeroan, terdapat bangunan pademah sana sebagai setanah yang iwidi, gedong penyimpenan dan sepasang arca pendeta. Di bagian Jabah Tengah, Madia Mandala, hanya terdapat sebuah gedong yang didalamnya terdapat panjuran yang merupakan saluran dari sumber mata air di pura selukat. Dalam gedong patir taan tersebut adalah sumber air patir taan terdiri atas tiga sumber, dari barat, utara dan timur. Sedangkan di bagian Jabah Sisi terdapat bangunan pesandekan, peristirahatan, serta dua panjuran yang sumber airnya berasal dari dalam gedong untuk melukat warga yang datang ke pura selukat. Kebiasaan warga setempat bahwa setiap ingin melukat di pura selukat tidak serta merta langsung begitu saja masuk ke Jeroan. Meski telah dilengkapi dengan sesaji disertai dengan berbusana adat untuk sembahyang, perjalanan melukat diawali dengan terlebih dahulu membersihkan diri, mandi, di tepian sungai Solas Soan, yang berada di sebelah timur pura. Usai mandi baru dilakukan pangelukatan oleh pemangku dengan air yang berasal dari dalam gedong untuk selanjutnya dituntun masuk ke Jeroan. Di tempat ini, dilakukan persembahyangan memohon untuk dihapuskan segala malah yang ada di dalam dirinya. Kata selukat, menurut salah satu tokoh puri keramas yang juga sebagai penulis Igusti Agung Wiat S.R.D., berasal dari kata sulukat su berarti baik dan lukat berarti penyucian tempat menyucikan diri guna memperoleh kebaikan, kerahayuan. Pura selukat ini diakini mampu membersihkan diri seseorang secara niskala, sanggup menghilangkan segala penyakit. Mereka yang datang ke pura selukat adalah mereka yang sedang dirajam penyakit seperti bebai, pikiran yang kalut kacau, dan sebagainya. Mangku Gede Mas Ceti menambahkan, keberadaan pura selukat sebagai tempat untuk melukat segala malah, khususnya penyakit tercantum dalam usada bebai. Mereka yang terkena penyakit ini menggunakan tirta selukat beserta tirta sudah malah yang disertai dengan tirta pendukung lainnya yang jumlahnya sebanyak 11 tirta. Warga yang datang untuk melukat di pura selukat dalam hal ini tidak ada sesaji khusus. Hanya, jika tujuannya sebatas menyucikan diri, memohon keselamatan, cukup membawa banten pejati. Namun, jika pernah sakit atau sedang dalam proses penyembuhan, selain membawa pejati juga ditambah sesaji yang disebut tebasan pelukatan. Disamping untuk membersihkan diri dari segala malah, pura selukat juga menyimpan kekuatan lain. Pura selukat yang kini banyak didatangi oleh warga dari luar gianyar ini, juga mampu memberikan anugerah taksu pada keahlian seseorang. Kebanyakan taksu mengalir dari pura selukat merupakan taksu seniman. Namun hal tersebut tidak terlepas dari sebagaimana yang diinginkan oleh warga yang datang ke pura selukat. Dalam cermatan Agung Wiates, keberadaan pura selukat dalam hal ini seakan menjadi tempat persembahyangan wajib bagi para seniman yang tumbuh di daerah setempat. Keterikatan para penggiat seni dengan pura yang berlokasi di tepian sungai Solas Soan ini bukan semata-mata dikarenakan lokasi pura yang berada dalam satu desa. Para seniman yang ada sangat percaya Ida Batara yang berstana di pura selukat mampu memberikan anugerah taksu sehingga kesenian yang digeluti menjadi hidup, bertenaga dan berkarisma. Sehingga dari desa ini menetas puluhan penggelut seni teater Bali, Arja, seperti Imonjong yang namanya tentu kini masih dikenang penggemar Arja di Bali. Ada juga yang tujuan lainnya. Mereka yang sebelum membangun kelompok kesenian, biasanya warga tangkil ke pura selukat, seakan meminta petunjuk. Setelah terbentuk, mereka kembali lagi ke pura untuk menyatakan permakluman serta kesungguhan hati. Setelah mendapatkan penganugerahan, para seniman ini biasanya juga ngadegang, melakukan pemujaan khusus kehadapan Ida Batara selukat di rumahnya masing-masing. Dari sana nantinya mereka akan memohon izin kepada beliau sebelum akhirnya berangkat pentas. Selain seniman di Keramas, banyak pula seniman di luar desa bahkan gianyari yang datang untuk memohon taksu di pura selukat, termasuk para pejabat daerah. Seperti halnya beberapa waktu lalu, salah satu kandidat calon bupati maupun gubernur mendatangi pura selukat memohon penyucian diri dan anugerah. Keberadaan pura selukat dalam angka tahun sama sekali tidak diketahui. Dari berbagai sumber menyebutkan, adanya nama pura selukat ini selain terdapat dalam Usada Bebai, juga terdapat dalam Kesuma Dewa dan Pura Keramas. Dalam Kesuma Dewa di mana disebutkan dalam kaitannya Ida Batara Sakti Gunung Lebah Gunung Agung dalam hal mamijilkan tirta terbesan danau disebutkan tirta telaga wajah, tirta selukat dan tirta yang ada di tengah segara. Di sana hanya disinggung kalimat selukat sedikit, katanya. Namun dalam pura nakramas disebutkan bahwa pura selukat dikenal dengan sebagai sumber air kehidupan. Pura ini diperkirakan ditemukan hampir bersamaan dengan pura mas ceti oleh Igusti Agung Maruti. Saat meninggalkan Caurangkan, Jimbaran, menuju arah timur laut yang diiringi 1.100 pasukan tiba di suatu tempat dan menemukan bebaturan, berlokasi di dalam hutan, dekat dengan pantai yang kini dinamakan pura mas ceti. Setelah mengaturkan bakti kepada Ida Batara yang berstana di tempat suci tersebut, beliau yang mendapatkan petunjuk kemudian melanjutkan perjalanan menelusuri hutan yang lebat ke arah barat laut. Dalam perjalanan, kawasan perbukitan di pinggir sungai Pakerisan ditemukan sumber air. Air ini kemudian dipergunakan sebagai sarana membersihkan diri beserta dengan iringan pasukannya. Usai masuk ucian, beliau beserta dengan iringan pasukannya menyusuri tepian sungai Pakerisan. Ternyata terdapat 10 sumber mata air lainnya ditemukan sebelum akhirnya Igusti Agung Maruti sampai di sebuah desa yang kini disebut Desa Keramas. Sejak ditemukannya sumber mata air tersebut, kini warga di desa tersebut banyak memanfaatkan sumber air selukat untuk keperluan penyucian diri, mengheningkan pikiran. Lambat laun, keberadaan pura pancoran selukat sebut orang di sana kini banyak didatangi oleh orang-orang dari Tabanan, Denpasar, Bangli dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Bali. Ketenaran pura semakin bertambah ketika dibuka jalan Ibe Mantra. Mereka yang ingin tangkil dari luar daerah lebih gampang mencari air kehidupan untuk ketenangan dan kedamaian hati, pikiran serta jiwa, dan anugerah taksu dalam kehidupan. Mereka yang ingin tangkil dari luar daerah lebih gampang mencari air tersebut. Terima kasih telah menonton!